hai hai wah ada tabung gas tiga kilo yang dibuang nih Hai Mbak Hai mempakai tabung kompresor Hai ini tabung tiga kilonya Hai dan milah otomatik pressure switch atau saklar otomatis tekanan ya Hai dan ini adalah manometer pengukur tekanan angin Hai dan dulu ini adalah ujung kompresor ya Hai kemudian ini ada napel ya yang kurang setengah Hai ini overshock lalu napel yang kurang lebih kecil ya jadi untuk Hai ukuran indah namanya bisa lihat di deskripsi ya Hai sudah terus di deskripsi dan ini adalah kompresor bekas mesin kulkas satu pintu ini bentuknya hai 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 serapkan dulu hai 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 bisa singkirkan dulu ya hai 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 yang pertama yang kita harus lakukan itu membuka ya Hai ujung dari daung gas ini menunggu Hai kunci Inggris lalu beri suratip ya agar tidak terjadi bocoran yang dikencangkan hai 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 dan isolatif juga bagian atasnya Hai lalu pasang overshocknya Hai dikecangkan hai 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 dikencangkan menekan buku Inggris Hai lalu ini saya buka dulu hai 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 traklarnya ini ada empat jalur ya Hai jadi ini saya pasang pada jalur bagian bawah Hai mengarah ke tabung ya Hai jenzy kencangkan Hai nah sudah pasang Hai saya buka dulu ya tutupnya dari sakar ini Hai kemudian Hai manometernya Hai saya pasang di sini ya namun terlebih dahulu saya beli solatip hai 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 jadi Hai dengan menggunakan tabung gas ini tidak perlu lakukan pengelasan ya Hai tinggal cukup membeli sambungan atau navel di toko hardware mencang kencangkan Hai lalu saya pasang juga Hai ujungnya ya untuk dipasang Hai kemudian pasang Hai ujungnya ya untuk di menyambungkan pada selang nantinya oke kemudian disiapkan selang kompresor sekitar setengah meter dan pasang pada output dari kompresor ya lalu hubungkan ke input tabung ya atau kran tadi bisa dipasang kran inputnya kita kencangkan klaimnya ini adalah kabur dari listrik ya kita sambung di sini lalu kita pesan juga kabel yang menuju ke kompresor ya jadi ini adalah saklar jadi ketika tekanannya sudah mencapai dia akan otomatis mati atau terputus ya saluran listriknya yang sudah terpasang kemudian saya hubungkan ke listrik atau saya hidupkan buka dulu kran inputnya ya lupa tadi kesih Hai membukanya lupa tadi Hai menurut teman sudah naik ya Hai tekan sudah 35 dan ini sudah 50 Hai nah ini penyetelannya di sini ya ada Hai obeng plus itu Hai semuanya plus ya di kiri temen tekanannya rendah sudah mati dan ke kanan tekanannya tinggi ya baru mati dia bisa diatur sesuai keinginan ini sudah mati ya ini sudah renggang setelannya itu kanannya hampir 6 bar ya atau 80 PSI Hai itu mati sudah mati dia kompresurnya Hai hari saya buka lupa lupa klannya nah sini Hai tekan sudah 80 PSI ya Hai Oke sudah berhasil kemudian saya akan hai 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 gunakan untuk mempah ban sepeda ya Hai membannya kempes sekali Hai hampir sama sekali nggak ada angin ya Hai Hai lupanya Hai 12 seken Hai pompa Hai 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 kalau tekanan ban ini sekitar 40-45 PSI oke sampai jumpa